Terima kasih Terima kasih Ini ahli yang dihadirkan oleh kuasa pemohon Silahkan dari kuasa pemohon Terima kasih yang mulia Terima kasih Yang saya muliakan Bapak Dr. Reza Indragiri Kami mengenal saudara adalah orang yang sangat ahli di bidang psikologis forensik Dan beberapa komentar-komentar saudara saksi kita anggap sebagai satu keilmuan yang layak Dan kami harapkan untuk didengar keterangan ahlinya Sehingga dapat meluruskan Menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara sakatatal Yang diponis 3 tahun 8 bulan Dalam perkara pembunuhan berencana Dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 2016 Kurang lebih 8 tahun yang lalu Saudara saksi Saudara ahli Saudara ahli yang saya hormati Pertanyaan kami Kasus Cirebon ini Sangat unik Karena 11 pelaku Atau 8 Terpidana Ditangkap Yang ditangkap Di tempat yang tidak jauh Dari lokasi pembunuhan Dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 malam Tolong saudara Jelaskan secara keilmuan saudara Apa yang melatari Pelaku itu melakukan Melancarkan misi kejahatan di awal Kemudian Apakah setiap pelaku kejahatan itu Selalu berada kembali di Seperti yang terjadi di kasus ini Menurut saya Majelis dari pertanyaan Saudara penasih hukum Ada 2 Pertama terkait dengan alasan atau motif Dan yang kedua adalah Tentang Apa penjelasan bahwa ada seseorang Yang disebut sebagai pelaku kidana Namun kembali ke lokasi Dimana dia melakukan Aksi kidana tersebut Yang pertama Terkait dengan motif atau alasan Kalau ditanyakan ke saya Tentang kasus Sirebon Sebagaimana saudara penasih hukum Tadi disebutkan Harus saya katakan Saya tidak tahu Motifnya apa Alasannya apa Tetapi kalau ditanyakan Secara umum Apa gerangan motif Yang melatar belakang Seseorang melakukan kejahatan Secara umum ada 2 motif Dari sudut Tanah psikologi forensik Pertama motif emosional Amarah, dendam, sakit hati, cemburu Dan perasaan-perasaan negatif lainnya Itulah yang melatar belakangnya Seseorang kemudian melakukan Tindak kidana Atau motif yang kedua Yaitu motif instrumental Motif instrumental Tidak ada sangkut pautnya Dengan suasana hati yang serba negatif Sebagaimana saya katakan tadi Tetapi motif instrumental Adalah bagaimana seseorang Mendapatkan manfaat Atau keuntungan tertentu Dari tindak kejahatan Yang dilakukan Misalnya untuk mendapatkan harta Untuk mendapatkan popularitas Untuk mendapatkan supermasi tertentu Ataupun motif-motif yang sekali lagi Tidak berkaitan dengan suasana hati Si pelaku Itu terkait dengan pertanyaan pertama Di ringkasnya ada 2 kemungkinan motif Yaitu motif emosional Dan motif instrumental Kemudian pertanyaan yang kedua Kenapa seorang pelaku kejahatan Justru kembali ke lokasi Dimana dia melakukan asli jahatan tersebut Saya izin berpulau Ini pelaku yang dimaksud oleh Saudara penyiasat hukum Orang waras atau tidak Saat ini waras tidak dikatakan hilang Karena Kalau kita asumsikan bahwa pelaku Pidana adalah orang yang waras Maka berlaku 2 misi Pada diri yang bersambutan Jadi majelis setiap kali Seseorang melakukan aksi pidana Aksi kejahatan misalnya Ada 2 misi yang harus dia capai Misi yang pertama adalah Merealisasikan visi Jadi kalau visinya adalah Membuat target atau sasaran meninggal dunia Maka misi yang akan dia lancarkan adalah Dia melakukan segala macam upaya Untuk memastikan sasaran kehilangan nyawa Dia kumpulkan peralatan Dia pilih waktu dan seterusnya Dalam rangka sekali lagi Memastikan bahwa visinya bisa terrealisasi Yaitu menghilangkan nyawa target Atau nyawa sasaran Itu misi pertama Misi yang kedua Adalah bagaimana pelaku Menghindari proses hukum Menghindari pertanggung jawaban pidana Menghindari dipenjara Dalam bahasa sederhana Caranya bagaimana Justru bagaimana kemudian Si pelaku ini melakukan kalkulasi Terhadap resiko Termasuk dengan menjauhkan dirinya Dari lokasi dimana kemungkinan dia Akan bisa diidentifikasi oleh penegak hukum Dengan adanya misi kedua Semacam itu Maka sekali lagi Kalau kita asumsikan pelaku adalah orang yang waras Hitung hitungan jatuh serta Kelaziman atau normalnya adalah Pelaku tidak akan kembali Ke TKP atau tempat Dimana dia melakukan aksi kejahatan tersebut Jadi kalau kemudian Ada seorang pelaku kejahatan Yang kembali Ke lokasi kejahatan Dimana dia Dimana dia melakukan itu Maka Ya sudah barang tentu Perlu diperiksa secara spesifik ya Untuk memastikan apa gerangan Yang melatar belakangnya Dia melakukan perbuatan semacam itu Termasuk kemungkinan Adakah proses berpikir Yang diluar kelaziman Diluar kewarasan Diluar Kewajaran Perilaku kejahatan pada umumnya Terima kasih Terima kasih Berarti bahwa korban Keteraksan seksual Pertanyaan tidak bisa saya jawab Majulis Karena itu berada di luar Ahli di psikologi Bukan kedokteran Mohon izin Majulis Ahli Saudara ahli Sepengetahuan kami Ada dalam satu forum bersama Sakatatan dan Niga Akbar Di Satu acara di iNews TV Ketika ada Testimoni Dari Niga Akbar dan Sakatatan Saudara ahli Sudah mendengar Bagaimana Yaitu Sakatatan Bercerita mengalami penyisaan Saudara ahli Ketika Di persidangan Ada hal yang menarik Buat kami Yang kami membutuhkan Penjelasan dari saudara ahli Ada keterangan Dede Yang dibacakan Secara tertulis Dengan berita acara sumpah Yang tentunya Dede ini Keterangan Yang membenarkan Peristiwa Pembunuhan Terjadi Dan memberatkan Posisi Terdakwa Sakatatan Tiga itu Namun uniknya Ketika kita Membaca putusan itu Dalam membaca Keterangan Dede tersebut Dan tanggapan oleh Terdakwa Sakatatan Ketika itu Sakatatan Sakatatan Malah Membenarkan Keterangan Dede Dalam keterangan Berita sumpah tersebut Hal yang Juga Unik Saudara Ahli Dalam Putusan tersebut Dalam Perkara Sakatatan Sakatatan Diperiksa Diperiksa Lebih dahulu Sebagai Terdakwa Sebelum Sakatatan Diperiksa Jadi Pemeriksaan Terdakwa Lebih dahulu Diingatkan Kembali Waktu itu Perkara Anak Jadi Penyebutannya Bukan Terdakwa Tapi Anak Anak Sakatatan Diteriksa Lebih dahulu Sebelum Dan kemudian Dilanjutkan oleh Pemeriksaan Saksi Adi Nah Ketika Pemeriksaan Saksi Adi Yang Sebenarnya Itu Dimaksudnya Saksi Meringatkan Saksi Meringatkan Ini Yang Jumlahnya Sekitar Tiga Atau Empat Orang Itu Di Bagian Akhir Dari Keterangan Pandangan Terdakwa Sakatatal Yang Juga Memang Dalam Keterangan Sampaikan Oleh Ibu Selis Dan Jaka Bahwa Hakim Memintas Atau Mengarahkan Sakatatal Untuk Tetap Konsisten Dengan BAP Yang Kemudian Membuat Kesimpulan Dalam Ketusan Tersebut Terkesan Bahwa Sakatatal Menolak Keterangan Dari Saksi Adi Jadi Jadi Ada Saksi Ada Cat Dalam Sejarah Tolak Mungkin Pada Kasus Atau Keputusan Pada Perkara Sakatatal Dari Dari Dua Hal Yang Sampaikan Tersebut Saudara Ahli Dapatkan Saudara Ahli Menjelaskan Menganalisis Situasi Apa Yang Membuat Dua Hal Tersebut Terjadi Satu Saksi Yang Memberatkan Dibenarkan Oleh Sakatatal Tetapi Saksi Yang Meringatkan Malah Ditanggapi Dengan Kesan Penolakan Selamat Saudara Ahli Sebelum Memberikan Jawaban Saya Izin Bertanya Terlebih dahulu Majelis Terkait Dengan Keterangan Saksi Yang Disebut Oleh Saudara Menjelaskan Hukum Itu Harus Saya Asumsikan Sebagai Keterangan Yang Sebenar Benarnya Atau Keterangan Yang Falsu Karena Akan Berbeda Elaborasi Yang Kita Baca Yang Dila Putusan Saudara Ahli Bahwa Keterangan Dari DAP Dari Saudara Dari Dari Suatu Dibacakan Dengan Tes Desar Berita Tersum Kalau Soal Apakah Itu Benar Tidak Kami Tidak Mengetahui Pertama Berarti Saya Harus Memberikan Jawaban Majelis Dengan Dua Asumsi Pertama Asumsi Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Oleh Saksi Adalah Benar Adanya Sesuai Dengan Fakta Sementara Jawaban Yang Kedua Berangkat Dari Asumsi Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Tersebut Adalah Keterangan Yang Tidak Sesuai Fakta Alias Keterangan Falsu Atau Disitilakan Sebagai False Confession Saya Mulai Dari Asumsi Yang Pertama Terlebih Dahulu Bahwa Keterangan Yang Disampaikan Oleh Saksi Adalah Sesuai Fakta Adalah Benar Adanya Alias True Confession Pertanyaannya Tolong Saya Dikoreksi Sekiranya Saya Salah Dalam Mahami Apa Yang Melatar Belakang Seorang Anak Justru Membenarkan Atau Mengiakan Keterangan Yang Sebenarnya Justru Memberatkan Diri Dan Apapula Penjelasan Kenapa Seorang Anak Memberikan Atau Menyangkal Atau Menyanggah Keterangan Yang Justru Meringankan Diri Majelis Dalam Proses Persidangan Termasuk Seorang Terdakwa Atau Anak Sesungguhnya Berpikir Dengan Kerangka Atribusi Atribusi Adalah Istilah Dalam Sebuah Difference Untuk Menjelaskan Tentang Pihak Mana Sesungguhnya Yang Harus Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Pidana Tertentu Ada Dua Jenis Atribusi Yaitu Atribusi Internal Dan Atribusi External Atribusi Internal Bermakna Bahwa Pertanggung Jawaban Atas Sebuah Perbuatan Pidana Berada Pada Diri Individu Yang Bersangkutan Atribusi Internal Sementara Atribusi External Adalah Pertanggung Jawaban Pidana Tidak Sepenuhnya Berada Pada Diri Individu Tersebut Dikarenakan Faktor Situasi Atau Faktor Eksternal Lebih Dominan Bagi Terbentuknya Perilaku Terdakwa Atau Perilaku Anak Sebagai Misal Ketika Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Duduk Di Kursi Ini Maka Jaksa Penutup Umum Akan Membangun Sebuah Konstruksi Yang Disimpulkan Bahwa Pertanggung jawaban Pidana Berada Sepenuhnya Pada Diri Siterdakwa Maaf Saya Mematikan Azam Saya Ulangi Dari sudut Pandang Psikologi Forensik Tugas Atau Kegiatan Jaksa Penutup Umum Adalah Membangun Konstruksi Atau Narasi Bahwa Orang Yang Berinisiatif Orang Yang Melakukan Dan Ketika Jaksa Penutup Umum Berhasil Membangun Konstruksi Sedemikian Rupa Berarti Atribusi Internal Yang Menjadi Penjelasan Tentang Munculnya Sebuah Periswa Pidana Maka Hitung-hitung Datas Kertas Hukuman Akan Berat Karena Sekali lagi Pihak Itulah Individu Itulah Faktor Atribusi Internal Itulah Yang Melatar Belakangi Munculnya Periswa Pidana Sebaliknya Adalah Penasihat Hukum Penasihat Hukum Justru Membangun Konstruksi Yang Kebalikan Bahwa Peristiwa Pidana Justru Disebabkan Atau Diakibatkan Oleh Atribusi Eksternal Oleh Orang Lain Ataupun Oleh Faktor Faktor Situasi Selain Diri Terdakwa Atau Diri Sianak Ketika Penasihat Hukum Berhasil Meyakinkan Majin Sakin Bahwa Atribusi Eksternal Yang Menyebabkan Munculnya Peristiwa Pidana Maka Hitung Hitung Diatas Kertas Hukuman Atau Bahkan Mungkin Bebas Nah Kenapa Saya Memulai Memberikan Jawaban Dengan Sedikit Berbelok Terkait Dengan Atribusi Internal Dan Atribusi Eksternal Yang ini Saya katakan Adalah Seorang Terdakwa Sudah Barang Tentu By Default Secara Otomatis Semestinya Dia Akan Menyangkal Segala Macam Yang Mungkin Memunculkan Simpulan Atribusi Internal Jadi Ketika Seorang Saksi Dihadirkan Dan Memberatkan Diri Si Terdakwa Atau Diri Si Anak Berarti Atribusi Internal Maka Sesungguhnya Dia Akan Menolak Sebaliknya Ketika Ada Seorang Saksi Yang Memberikan Keterangan Dan Mencoba Meyakinkan Ruang Sidang Bahwa Atribusi Eksternal Yang Deminan Atribusi Eksternal Yang Menyebabkan Peristiwa Pidana Maka Terdakwa Atau Anak Akan Menyiakkan Karena Penjelasan Atau Keterangan Tentang Atribusi Eksternal Itulah Yang Akan Menguntungkan Dirinya Yang Akan Bisa Meringankan Hukuman Dia Sekiranya Difonis Bersalah Atau Bahkan Ada Kemungkinan Dia Akan Terbebas Dari Sanksi Tidak Karena Atribusi Eksternal Dengan Demikian Ketika Ada Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Yang Justru Sebagaimana Saudara Penasih Hukum Katakan Atau Saya Kemas Dalam Bahasa Saya Ketika Ada Seorang Terdakwa Atau Seorang Anak Justru Mengiakkan Atribusi Internal Maka Menurut Saya Lagi-lagi Ini Merupakan Prilaku Yang Tidak Lazih Prilaku Yang Dalam hal ini Seorang Saksi Yang Mencoba Membangun Simpulan Atribusi Internal Justru Itu Akan Dia Sanggal Dia Tolak Karena Itu Yang Potensial Akan Memberatkan Nasib Dirinya Nanti Ketika Kemudian Ada Seorang Saksi Yang Berperilaku Janggal Sedemikian Rupa Maka Kemungkinannya Ada Dua Satu Apakah Bisa Dikatakan Ini Sebagai Bentuk Voluntary Sebuah Sikap Sebuah Pilihan Perilaku Yang Sukarela Yang Sepenuhnya Yang Angli Mahud Saksi Atau Anak Anak Ketika Ada Seorang Anak Yang Ternyata Perilakunya Berbeda Dengan Yang Saya Jelaskan Cero Malpi Tadi Maka Kemungkinan Ada Satu Apakah Perilaku Yang Tidak Lazim Dari Seorang Terdakwa Atau Anak Itu Bersifat Voluntary Sukarela Dialah Yang Sepenuhnya Berinisiatif Untuk Melakukan Perbuatan Sedikian Rupa Ataukah Tipe Yang Kedua Koers Sifat Sifat Saya Eja Kalau Sekiranya Sudara Pendidikan Hukum Ingin Mencatat C O E R C E D Ko S Artinya Perilaku Yang Tidak Lazim Dari Terdakwa Atau Anak Tersebut Dikarenakan Adanya Faktor Dari Pihak Lai Baik Yang Kemudian Sama-sama Kita Dapat Lihat Di Channel Solgidian Meketel Widi Memberikan Penjelasan Dan Dalam Dua Persidangan Kemarin Bahwa Mereka Masih Berkomunikasi Dengan Almarhumah Fina Di Waktu Jam 10 Lewat Yang Jam 22 Lewat Yang Jadi Banyak Pertanyaan Buat Publik Atau Bagaimana Mengujinya Keterangan Mega Dan Widi Terkesan Runut Dan Punya Ingatan Yang Baik Bagaimana Saudara Saksi Menjelaskan Keterangan Ahli Saudara Ahli Menjelaskan Keterangan Widi Dan Mega Secara Empiris Sudah Barang Tentu Keterangan Itu Harus Diuji Dengan Bukti Bukti Lain Itu Secara Empiris Tapi Saya Mencoba Memberikan Perspektif Terkait Dengan Dari sudut Pandang Seoritis Gini Majelis Keterangan Di dalam ruang hukum Dari sudut pandang Sekologi Forensik Dikatakan berkualitas Keterangan Dikatakan berkualitas Dimilai berkualitas Ketika Memenuhi Dua Indikator Pertama Harus Akurat Sebagaimana Kenyataannya Dan yang kedua Haruslah lengkap Persoalannya Keterangan Yang diberikan Dalam ruang Hukum Acapkali Bahkan Mungkin Hampir Selalu Mengandalkan Pada Ingatan Manusia Ingatan Manusia Melalui Studi Diketahui Rentan Mengalami Fragmentasi Dan rentan Mengalami Distorsi Artinya Ingatan Manusia Rentan Untuk Terpecah Belak Terfragmentasi Dan Mudah pula Untuk Terdistorsi Belok Kanan Belok Kiri Penyebabnya Apa Sekiranya Perlu Nanti Bisa Saya Jelaskan Tapi Saya Kembali Dulu Ke Pokok Persoalan Bahwa Ternyata Ingatan Manusia Rentan Mengalami Fragmentasi Dan Distorsi Atas Dasar Itu Psikologi Forensik Sudah Sampai Pada Sebuah Simpulan Memang Ekstrim Terdengar Bahwa Barang Atau Objek Yang Paling Mungkin Mengganggu Pengungkapan Fakta Barang Yang Paling Potensial Merusak Penegakan Hukum Dari Sudut Pandang Psikologi Forensik Justru Keterangan Yang Mengandalkan Daya Ingat Manusia Tetapi Bukan Berarti Bahwa Psikologi Forensik Menganggap Bahwa Keterangan Adalah Barang Haram Yang Harus Ditolak Mentah Mentah Begitu Saja Tidak Rekomendasi Yang Datang Dari Psikologi Forensik Adalah Keterangan Tidak Sepatutnya Diandalkan Apalagi Jadikan Peristiwa Kejahatan Apapun Sekiranya Dikaitkan Dengan Tadi Sebut Saudara Penegakan Hukum Yaitu Pembunuhan Rencana Dan Perkosaan Sekali lagi Dalam Mengungkap Kasus Kasus Semacam Itu Sudah Barang Tentu Rekomendasi Psikologi Forensik Jangan Bertumpu Jangan Menghabiskan Waktu Dan Stamina Terlalu Banyak Untuk Membongkar Keterangan Karena Keterangan Rentan Mengalami Fragmentasi Dan Distorsi Oleh karena Itu Saya ulangi Rekomendasinya Adalah Bukan Berarti Menolak Mentah Keterangan Saksi Tetapi Mencari Lebih Jauh Bukti Bukti Yang Secara Empiris Sesungguhnya Bisa Membuktikan Ada Tidaknya Peristiwa Peristiwa Yang Diingat Oleh Saksi Karena Itu Majelis Saya Pada Waktu-waktu Belakangan Ini Terus Terang Menyampaikan Di Ruang Publik Dan Juga Ke Sejumlah Polega Di Otoritas Penegatan Hukum Bahwa Spesifik Dalam Kasus Cirebon Termasuk Terhadap Keterangan Yang Disampaikan Oleh Dua Orang Saksi Tadi Yaitu Widi Dan Mega Sepatutnya Otoritas Penegatan Hukum Membuka Kembali Seutuh-utuhnya Rincian Komunikasi Elektronik Kedua Korban Dan Rincian Komunikasi Elektronik Para Tersangka Karena Apabila Rincian Komunikasi Elektronik Itu Dibuka Hasil Ekstraksi Itu Dibawa Ke Ruang Hukum Maka Akan Bisa Kita Takar Seberapa Jauh Keterangan Mega Dan Widi Terdukung Atau Justru Terbantahkan Oleh Bukti Komunikasi Elektronik Tersebut Saudara Ali Saudara Ali Bertemu Langsung Dengan Mega Dan Widi Mengamati Cara mereka Menyampaikan Keterangan Keinformasi Sejauh Analisi Saudara Ahli Apakah Keterangan Mega Dan Widi Itu Bohong Atau Jujur Saya Bukan Membaca Gestur Majelis Jadi Saya Bukan Menilai Gestur Saksi Tapi Yang Saya Katakan Keterangan Saksi Siapapun Saksi Tidak Hanya Mega Dan Widi Supaya Tidak Salah Kapra Saudara Penasaran Tukup Tidak Salah Kapra Saya Tidak Hanya Menyoroti Widi Dan Pertanyaan Saya Terkait Dengan Wawancara Saudara Ahli Dengan Saya Tidak Bisa Menilai Apakah Seseorang Berkata Jujur Atau Tidak Jujur Dari Gesturnya Majelis Tapi Kesesuaian Keterangan Disampaikan Antara Satu Saksi Dengan Saksi Lain Lebih-lebih Mencari Kecocokan Atau Mungkin Ketidak Cocokan Antara Keterangan Disampaikan Oleh Seorang Saksi Dengan Bukti Bukti Lainnya Itulah Yang Menjadi Cara Untuk Menakar Kualitas Keterangan Disampaikan Oleh Seorang Saksi Karena Itu Sedikit Meluruskan Supaya Saudara Penasaran Hukum Tidak Menjauh Dari Hazanas Kuali Forensik Alih-alih Membaca Gestur Sungguh-sungguh Saya Berharap Bahwa Uji Keterangan Mega Dan Widi Dengan Mengandalkan Pada Bukti Komunikasi Elektronik Serinci-rincinya Yang Perkiraan Saya Sudah Dilakukan Ekstraksinya Oleh Otoritas Penegakan Hukum Itu Rekomendasi Saudara Ahli Pertanyaan Saudara Ahli Sudah Wawancara Dengan Baginda Milih Bagaimana Pandangan Ahli Terhadap Keterangan Sampaikan Baginda Milih Saya Simak Saya Tidak Dalam Posisi Menyanggah Ataupun Melihat Atau Begini Pertanyaan Diganti Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Ahli Tidak Bisa Menilai Dari Gestur Jadi Pertanyaan Mungkin Bisa Diganti Dengan Apakah Keterangan Widi Dan Mega Ada Persamaannya Dengan Beberapa Keterangan Untuk Yang lain Yang pernah Diwawancara Mungkin Bisa Seperti itu Ya Terima kasih Sepanjang Yang saya ingat Majulis Widi Dan Mega Menyampaikan Keterangan Terkait Dengan Sekitar 24 jam Terakhir Terutama Terkait Dengan Apa yang Disebut Sebagai Peristiwa Meninggalnya Almarhumah Fina Dan Eki Dia bercerita Memang Proses Pertemanannya Sejak Satu Pekan Kebelakang Tetapi Terkait Dengan Peristiwa Meninggalnya Almarhumah Dan Almarhum Sehingga Saya Widi Dan Mega Berfokus Pada Interaksi Mereka 24 jam Terakhir Sampai Sekitar Menjelang Jam 22 30 Itu yang Saya Simpan Nah Dengan Kurun Waktu Sedemikian Rupa Kalau yang Saya Bisa Takar Majelis Memang Ada Ketidak Sinkronan Antara Apa yang Disampaikan Oleh Sodara Widi Dan Mega Dengan Bukan Dengan Saksi Majelis Tapi Dengan Berkas Hukum Yang Saya Baca Ini Peristiwa Yang Saya Pahami Berdasarkan Berkas Yaitu Pembunuhan Dan Maaf Rudah Paksa Atau Perustubuhan Dengan Anak Terus Juga Memindah Jasa Korban Sedemikian Rupa Rudah Paksa Juga Dilakukan Secara Masal Alias Lebih Dari Satu Orang Kalau Kemudian Maaf Pembunuhan Rudah Paksa Masal Dan Memindah Jasa Korban Coba Dibandingkan Dengan Pergerakan Waktu Yang Disampaikan Oleh Widi Dan Mega Memang Ada Ketidaksesuaian Dalam Pengertian Sejujurnya Saya Menaruh Rasa Sanksi Benarkah Dalam Kurung Waktu Sebagaimana Yang Tercantum Di Berkas Sudah Terjadi Pembunuhan Rudah Paksa Masal Dan Pemindahan Jasa Korban Tersebut Nah Karena Saya berbicara Tentang Waktu Majelis Maka Saya harus Konsequen Mengatakan Keterangan Dari Entah Itu Saksi A Saksi B Saksi C Dan Selesnya Termasuk Keterangan Disampaikan oleh Saksi Mega Dan Saksi Bidi Sudah Sepatutnya Di Objektifikasi Dibuktikan Secara Objektif Dengan Adanya Bukti Komunikasi Elektronik Ekstraksi Data Dari Gawai Mereka Baik Kedua Korban Yang bertautan Dengan Saksi Dan Juga Gawai Para Persangka Yang Hari ini Sudah Berstatus Sebagai Terpidana Saudara Ahli Sudah Mendengar Sendiri Dari Keterangan Sakatatal Bahwa Sakatatal Kemarin Juga Ahli Sampaikan Mereka Mengalami Penyiksaan Baik Di Pores Sampai Dengan Kemudian Sakatatal Di Polder Bisa Saudara Ahli Jelaskan Dampak Penyiksaan Buat Anak Atau Buat Tersangka Pada Umumnya Majelis PBB Perserikatan Bangsa Bangsa Itu Sudah Menelorkan Sebuah Konvensi Anti Penyiksaan Convention Against Torture Dan Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Telah Meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Atau Pengayaan Tersebut Sejak Pasal Satu Atau Artikel Satu Dalam Konvensi Tersebut Sudah Dirumuskan Secara Secara Explicit Sudah 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 Pahami Adanya Dampak Yang Muncul Akibat Adanya Penyiksaan Dampak Serius Inilah Yang Saya Yakini Merupakan Latar Belakang Kenapa Kemudian Dunia Sampai Menelurkan Konvensi Explicit Di Artikel Satu Atau Pasal Satu Itu Bunyinya Adalah Severe Pain And Suffering Whether Physical Or Mental Artinya Penyiksaan Atau Penganiayaan Di dalam Konvensi Tersebut Dirumuskan Mengakibatkan Adanya Rasa Sakit Dan Penderitaan Yang Luar Biasa Parah Baik Secara Psikologis Maupun Secara Fisik Dengan Demikian Yang Saya Pahami Ketika Seseorang Mengalami Penganiayaan Mengalami Penyiksaan Mengacu Pada Konvensi Dan Mengacu Pada Sekian Banyak Riset Patut Diduga Kuat Bahwa Orang Yang Menjadi Sasaran Penganiayaan Atau Kekerasan Tersebut Mengalami Penderitaan Baik Secara Psikis Maupun Secara Fisik Tidak Hanya Untuk Waktu Satu Dua Hari Tapi Bahkan Untuk Jangka Panjang Bahkan Dengan Segala Hormat Menaudan Tidak Dijadikan Sebagai Pembelajaran Yang Keliru Tidak Tertut Kemungkinan Seseorang Yang Sudah Mengalami Penganian Sedingkian Rupa Akan Masuk Ke Dalam Gerbang Depresi Dan Depresi Dianggap Oleh Sekian Banyak Ilmuwan Sebagai Pintu Gerbang Menuju Maaf Bunuh Diri Saya Mencoba Untuk Merangkainya Sedingkan Rupa Sekali Berdasarkan Pada Konvensi Pintu Dan Sekian Banyak Riset Yang Serang Baik Sudara Saksi Ya Sudah Gali Sedikit Saya Mau Ulas Sedikit Awal Cerita Bahwa Persoalan Ini Adalah Tewasnya Kina Dan Eki Yang Mana Awalnya Itu Adalah Diolah TKP Kecelakaan Kemudian Terjadi Perubahan Perubahan Bahwa Ini merupakan Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Tentunya Ada peran Daripada Ayah Eki Yang pertama Rudiana Yang kemudian Melakukan Penangkapan Tanpa Sesuatu Perintah Penelidikan Kami Melihat Pendapat Ahli Di media Sosial Dan Di media Media Itu Sangat Sempurna Artinya Dimana Ahli Dapat Menyimpulkan Bahwa Disini Penyidik Maupun Penuntut Umum Lebih Mengejar Pada Pengakuan Tersangka Bukan Pada Keterangan Yang Dinilai Kemudian Disesuaikan Dengan Scientific Frame Investigation Kami Minta Pencerahan Dan Keterangan Ahli Menilai Dalam Perkara Ini Sehingga Kita Dapat Mengungkap Kebenaran Matri Sehingga Jangan Sampai Orang Yang Tidak Salah Di Hukum Dan Harapan Kami Orang Yang Salah Menghukum Majelis Pada Kisaran Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Tahun Terakhir Psikologi Forensik Sangat Tertarik Pada Studi Atau Kajian Kajian Tentang Keterangan Falsu Atau False Confession Berarti Majelis Saya Tidak Tidak Persoalkan Karena Sudah True Karena Sudah Senyatanya Begitu Sudah Asli Sudah Sebenar Benarnya Yang Dipersoalkan Yang Kemudian Menjadi Objek Kajian Psikologi Forensik Adalah False Confession Keterangan Palsu Keterangan Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Sampai Psikologi Forensik Menyimpulkan Ada Tiga Jenis False Confession Pertama Voluntary False Confession Sekiranya Dibutuhkan Saya Bisa Tulis Perlu Saya Tulis Untuk Membantu Saudara Penasihat Hukum Dan Mungkin Membantu Ibu Panitra Untuk Mencatat Ulang Sekiranya Perlu Saya Tulis Kalau Tidak Saya Misalkan Saya Tulis Atau Di Eja Saja Bisa Di Eja Nanti Panitra Pengganti Yang Akan Memulis Saya Eja Yang Tipe Pertama Adalah Voluntary False Confession Saya Eja T-A-R-Y Voluntary Kata berikutnya False F-A-L-S-E F-A-L-S-E Sudah Kata berikutnya Kata yang ketiga Confession C O N F E S S lagi I O-N Voluntary False Confession Perlu Saya Ulangi Yang kedua Yang kedua Sekarang Sekarang yang kedua Coerce False Confession False Confession Nya sama Tapi di depannya Adalah Coerce Saya Eja C O E R C E D Coerce Coerce False Confession Nanti akan saya Indonesia Yang ketiga False Confession Tetap sama Yaitu Internalize False Confession I N T E R Inter Masih gabung ya Inter N A I L I Maaf N N N N L I Z E D Internalize False Confession Sudah? Sudah ya? Ada tiga jenis False Confession Pertama saya ulangi Voluntary False Confession Yang kedua Coerce False Confession Yang ketiga Internalize False Confession Sekarang saya Indonesia Kan Jadi panjang Jadi kesannya Bertele-tele Yang pertama Voluntary False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Secara Sukarela Lagi dipanjang Keterangan Palsu Yang diberikan Secara Sukarela Jadi enam kata Tipe yang kedua Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Berdasarkan Tekanan Dari pihak Eksternal Jadi panjang Lagi Yang ketiga Adalah Internalize False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang sudah Terinternalisasi Oleh Individu Yang memberikan Keterangan Tersebut Sekarang Saya coba Elaborasi Voluntary False Confession Adalah Keterangan Palsu Yang diberikan Oleh seseorang Sepenuhnya Berangkat Dari inisiatif Kesadaran Yang bersangkitan Contoh Ada seorang Pelaku Yang mencoba Menutupi Keterlibatan Pelaku Lain Dia coba Untuk Ambil Ali Maka Itu sudah Termasuk Bentuk Voluntary False Confession Bagaimana Cara dia Untuk melindungi Pihak lain Atau Yang lain Dia sengaja Memberikan Keterangan Palsu Agar Dari sekian Banyak Dakwaan Yang berlapis Dia mendapat Yang ringan Saja Sepenuhnya Berangkat Dari individu Yang bersangkutan Memberikan Keterangan Palsu Tidak ada Pengaruh Atau Tekanan Dari pihak Eksternal Yang kedua Adalah Keterangan Palsu Yang disampaikan Karena justru Ada tekanan Dari pihak Eksternal Jadi pada dasarnya Individu ini Tidak ingin Memberikan Keterangan Palsu Tetapi Dia memberikan Keterangan Palsu Karena adanya Pengaruh Dari eksternal Baik Pengaruh Yang sifatnya Iming-iming Memberikan Gambaran Tentang sesuatu Yang menyenangkan Bisa pula Dalam bentuk Intimidasi Sesuatu Yang memunculkan Gambaran Menakutkan Dan bisa pula Lewat deception Lewat Tipu muslihat Izin majelis Beda Yuridiksi Beda Penyikapan Terkait dengan Deception Di sejumlah Negara Eropa Interogasi Tidak boleh Menggunakan Deception Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat Penegak Hukum Boleh Menggunakan Deception Deception Bukan Iming-iming Bukan Intimidasi Tapi Di memuslihat Misalnya Ini hanya contoh Coba kamu ceritakan Teman-temanmu Yang lain Sudah mengaku Ini contoh Deception Lagi Beda Yuridiksi Beda Penyikapan Itu Tipe Kedua Keterangan Palsu Kedua Keterangan Palsu Yang diberikan Karena adanya Pengaruh Dari pihak Keternal Keterangan Palsu Yang tipe Ketiga Adalah Internalize Ini yang Tanda petik Paling parah Karena Individu Sampai pada Sebuah titik Ketika Dia tidak lagi Bisa membedakan Mana kenyataan Dan mana Hayalan Proses Pemeriksaan Beruntun Proses Pemeriksaan Maraton Itu Populernya Tanpa Disadari oleh Personel Penegak Hukum Justru Bisa Memunculkan Keterangan Palsu Tipe Ketiga Contoh Ini Contoh Dalam Terorisme Sekian Tahun Silam Seorang Saya lupa Apakah Saksi Ataukah Terdakwa Mengatakan Bahwa Saya hadir Dalam Sebuah Rapat Bersama ABB Saya sebut Saya inisial Bersama ABB Dia katakan Sekali lagi Saksi Ini Atau Mungkin Terdakwa Ini Saya lupa Mengatakan Saya hadir Dalam Sebuah Rapat Dan Disitu Ada ABB Ada Terdakwa Lain Tapi Dikejar Oleh Penasih Tukung Dikejar Oleh Penasih Tukung Sampai Pada Sebuah Titik Ketika Kemudian Saksi Sendiri Yang Menjadi Ragu Dengan Ingatannya Ketika Pada Momen Dia katakan Sekarang Saya jadi Samar Samar Saya hadir Dalam Sebuah Rapat Yang Dihadiri Oleh ABB Atau Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Dan Saya Baca Berita Tentang ABB Lalu Saya Menganggap Bahwa Saya Hadir Dalam Sebuah Rapat Bersama ABB Izin Majelis Apakah Keterangan Bisa Ditangkap Itu Tiga Contoh Keterangan Pahas Ini Saya Katakan Kembali Kepertanyaan Saudara Penasih Betapapun Psikologi Forensik Sudah Tadi Sempat Saya Katakan Sudah Sampai Pada Sebuah Simpulan Bahwa Keterangan Adalah Barang Yang Paling Potensial Mengganggu Pengukapan Fakta Tapi Pada Kenyataannya Justru Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Paling Sering Ditemukan Dalam Exoneration Saya Izin Menggunakan Bahasa Asing Lagi Tapi Indonesia Tidak Ada Maksud Saya Untuk Mendemonstrasikan Kemampuan Bahasa Asing Tidak Ada Ini Semata-mata Untuk Memudahkan Saya Berpikir Karena Bacaannya Bahasa Asing Saya Mundur Di Sejumlah Negara Organisasi Kepolisian Mereka Membentuk Apa Yang Disebut Sebagai Conviction Integrity Unit Perlu Saya Eja Perlu T Eja Sudara Sudara Pernahas Hukum Jangan Frustrasi Penjelasan Saya Panjang Tapi Saya Sampai Kesan Saya Rasa Tidak Perlu Di Eja Nanti Diserahkan Saja Conviction Integrity Unit Ini Ad Unit Ad Interim Unit Yang Dibentuk Secara Khusus Oleh Otoritas Kepolisian Untuk Menelusuri Kembali Kejanggalan Kejanggalan Yang Ada Dalam Pengungkapan Suatu Kasus Unit Unit Khusus Conviction Kata berikutnya Integrity Mudah-mudahan Ibu Panitra Sudah tahu Kalau Integrity Dan Kata berikutnya Adalah Unit Conviction Integrity Unit Saya Ulang Conviction Integrity Unit Adalah Unit-unit Khusus Yang Sifatnya Interim Yang Dibentuk Oleh Sekian Banyak Organisasi Kepolisian Untuk Menelusuri Ulang Melakukan Eksaminasi Untuk Menemukan Dimana Kejanggalan Atau Penyimpangan Atau Kesalahan Dalam Pengulapan Selua Kasus Unit Itu Bekerja Dengan Kemungkinan Targetnya Adalah Exoneration Apa itu Exoneration Saya aja dulu E XO NA Ration Exoneration Exoneration Adalah Koreksi Atas Kasus Hukum Seorang Terhidana Sudah Statusnya Adalah Kepidana Bahkan Mungkin Dalam Catatan Sudah Ada Yang Terlanjur Dijat Hukuman Mati Tapi Lewat Exoneration Yang dilakukan Confliction Integrity Unit Berubah Statusnya Menjadi Orang Bebas Orang Tidak Bersalah Bahwa Sudah Ada Yang Terlanjur Di Eksekusi Apa Boleh Buat Tetapi Paling Tidak Negara Secara Legowo Mengakui Mereka Sudah Melakukan Kesalahan Dalam Mengungkap Suatu Kasus Ketika Dilakukan Studi Majelis Apa Gerangan Yang Mengakibatkan Proses Hukum Itu Salah Dalam Mempidana Orang Mengacu Pada Studi Atau Mengacu Pada Data Yang Dimiliki Oleh Confliction Integrity Unit Ada Dua Yang Dominant Pertama Ketika Proses Hukum Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Yang Notabene Keterangan Rentan Menjadi False Convasion Atau Keterangan Falsi Tidak Dukung Dengan Bukti Bukti Empirik Tidak Dukung Bukti Bukti Sientifik Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Itu Satu Temuan Pertama Temuan Yang Dominant Lainnya Adalah Justru Dari Otoritas Penegakan Hukum Sendiri Secara Sistematis Menutup Nutupi Bukti Yang Bisa Meringan Terdak Saya ulang Majelis Memang Ini Memang Jadi Sangat Serius Bahwa Conviction Integrity Unit Menemukan Bahwa Salah Satu Faktor Dominant Kenapa Terjadi Salah Pendanaan Adalah Justru Dari Otoritas Penegakan Hukum Sendiri Yang Menutupi Bukti Yang Sesungguhnya Kalau Dibuka Bisa Meringankan Terdak Nah Luar Biasanya Saya ingin Katakan Luar Biasa Psikologi Forensik Sudah Membangun Basis Keilmuan Agar Otoritas Penegakan Hukum Agar Proses Peradilan Pidana Ekstra Hati-hati Dalam Menyikapi Keterangan Baik itu Keterangan Tersangka Maupun Keterangan Saksi Tapi Pada Kenyataannya Sebagaimana Studi Yang Tadi Saya Sebutkan Ternyata Otoritas Penegakan Hukum Masih Sangat Mengandalkan Pada Keterangan Plus Lagi Adanya Polis Miskondak Adanya Penyimpangan Kerja Dari Otoritas Penegakan Hukum Berupa Menutupi Bukti Yang Sesungguhnya Kalau Dibuka Bisa Meringankan Kebetulan Saya Pernah Membaca Berkas Apakah Saya Memberikan Perspektif Majelis Majelis Karena Begitu Saya Membaca Berkas Sejak Awal Sesungguhnya Ada Kekhawatiran Dalam Hati Saya Sebentar Yang Mulia Sebelum Dijelaskan Saya Menitip Satu Pertanyaan Aja Awal Mulanya Kasus Ini Ditangani Oleh Polsek Talun Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Kemudian Pada Tanggal 30 29 Rudiana Ke Polsek Dan melihat Katanya Motornya Enggak Hancur Bertemulah Dengan Dede Nah Dede Ini Memiliki Latar Belakang Pernah Dikeroyok Sama Aib Dikeroyok Sama Anak-anak Muda Itu Mereka Memulailah Dengan Cerita Baru Gini Ya Kuasa Pemohon Ini Kan Dari Ahli Sebenarnya Sudah Membaca Berkas Ya Jadi Silahkan Dari Ahli Yang Menerangkan Berdasarkan Keahliannya Ini Berkas Yang Nomor Berapa Saya Saya Tidak Tidak Ingat Nomor Majelis Saya Memperoleh Berkas Itu Dari Salah Satu Anggota Penasihat Hukum Yaitu Ibu Tipin Yang Bundel Merah Atas Nama Siapa Nah Kurang 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 Disebut Atas Nama Siapa Itu Siapa Namanya Nomor Berapa Ya Silahkan Yang Nomor Empat Berdasarkan Keahlian Sebentar Ini Kaitannya Dengan Perkara Kita Dulu Yang Ahli Dari Itu Agak Jauh Tidak 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 Jauh Karena Saya Tetap Berada Dalam Koridor Keilmuwan Karena Saya Berada Di Koridor Keilmuwan Maka Mudah Ini Relevan Untuk Semua Kasus Saudara Baca Tidak Kalau Yang Ini Saudara Baca Apa Tidak Sekali lagi Majelis Saya Itu Tidak Ingat Ini Nomor Berapa Ini Berkas Siapa Yang Jelas Saya Pernah Membaca Berkas Yang Diberikan Oleh Saudara Ibu Titim Majelis Saya Menghormati Kerja Otoritas Penegakan Hukum Poh Dajabar Namun Dengan Segala Kendara Nantinya Harus Saya Katakan Dari Berkas Yang saya Baca Terkesan Terindikasi Ini Salah Satu Contoh Pengukapan Kasus Yang Saya Simpulkan Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Saksi Termasuk Keterangan Tersangka Yang Menomor Sekiankan Bukti Sientifik Contoh Majelis Contoh Pertama Pertama Terkait Dengan Narasi Telah Terjadi Perkosaan Masal Terhadap Almarhumat Saya ingin Berbicara tentang Sperma Bukan Tentang Objek Sperma Kalau Bicara Tentang Benda Spermanya Itu Diluar Hazana Sekolah Forensik Tampaknya Itu Lebih Relevan Kedokteran Forensik Tapi Saya Ingin Menyampaikan Perspektif Kepada Majelis Terkait Sperma Adalah Latar Belakang Psikologis Munculnya Sperma Tersebut Jadi Tetap Psikologis Forensik Yang Saya Pahami Majelis Pertanyaannya Sederhana Apakah Sperma Serta Merta Bisa Kita Simpulkan Sebagai Bukti Telah Terjadi Perkosaan Jawabannya Tidak Dari Sudut Pada Psikologi Forensik Tidak Kenapa Munculnya Sperma Keberadaan Sperma Bisa Dilatar Belakangnya Oleh Satu Dari Kemungkinan Dua Kondisi Psikologis Berikut Yang Pertama Ketika Sperma Muncul Setelah Terjadinya Aktivitas Seksual Yang Forceful Yang Dipaksakan Maka Itu Baru Memenuhi Kriteria Dianggap Sebagai Sperma Bukti Kejahatan Seksual Karena Ada Unsur Forceful Dalam Perilaku Seksual Yang Mendahului Keluarnya Sperma Tersebut Kemungkinan Yang Kedua Sperma Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Yang Mau Sama Mau Kalau Sperma Ternyata Didahului Oleh Aktivitas Seksual Yang Konsensual Maka Praktis Sperma Tersebut Bukan Merupakan Bukti Telah Terjadi Kekerasan Seksual Persoalannya Adalah Dari Berkas Yang saya Baca Saya Tidak Menangkap Adanya Informasi Terkait Dengan Latar Belakang Sikis Yang Mendahului Keluarnya Sperma Tersebut Sehingga Dari Katakanlah Dari Delapan Orang Terpidana Plus Tiga Guron Plus Satu Orang Korban Yang Semuanya Total Ada Dua Belas Laki-laki Dari Sudut Pandan Psikologi Forensik Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Apakah Sperma Ini Merupakan Akibat Aktivitas Seksual Yang Forceful Kekerasan Seksual Perkosaan Ataukah Sperma Itu Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Atau No case Tidak ada Persoalan Tidak ada Memang Amoral Menurut saya Tetapi Tidak Tidak ada Pun Sekiranya Diasumsikan Bahwa Sperma Tersebut Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Forceful Pertanyaannya Dari Dua Belas Laki-laki Tersebut Kalau kita Batasinya Dua belas Laki-laki Siapa gerangan Laki-laki Yang telah Melakukan Aktivitas Seksual Forceful Tersebut Dan ketika Misalnya Ternyata Ada Sperma Lebih Dari Satu Orang Yang Ditemukan Varia Tubuh Korban Adakah Kemungkinan Bahwa Sebagian Sperma Di situ Justru Merupakan Akibat Dari Aktivitas Seksual Yang Konsensual Ini Majelis Satu Contoh Tentang Bagaimana Simpulan Ditarik Dengan Terlalu Mengandalkan Pada Keterangan Tanpa Disertai Kerja-kerja Sientifik Itu Satu Hal Saya Lanjut Majelis Yang Kedua Ada Beberapa Sebelum Majelis Tapi Mungkin Dua Ini Yang Terutama Sekiranya Saudara Penasihat Hukum Masih Ingat Di Salah Satu Berkas Di Halaman 65 Tertulis Kurang Lebih Daripada Saya Keliru Majelis Bisa Tidak Dipilihkan Halaman 65 Isinya Begini Bahwa Seolah Ada Komunikasi Via SMS Antara Fakat Tatal Dengan Pihak Lain Terkait Dengan Rencana Untuk Menghabisi Korban Nah Itu Majelis Majelis Izin Majelis Saya Sesungguhnya Tidak Sedang Meninjau Objek Bukti Elektronik Bukan Karena Itu Tampaknya Ada Di Hazanah IT Yang Saya Ingin Sampaikan Perspekturnya Adalah Majelis Dari Bukti Komunikasi Elektronik Itu Seyogianya Kita Atau Saya Bisa Mempaca Kondisi Psikologis Para Pihak Pada Malam Itu Berdasarkan Komunikasi Mereka Nah Saya Kembali Ke Apa Di Salah Satu Berkas Sehingga Saya Di Halaman 65 Ada Komunikasi Via SMS Melalui SMS Antara Anak Sakat Tatal Dengan Terdakwa Lain Yang Kurang Lebih Ada Berkasnya Bisa Saya Bertunjukkan Ya Yang Sebelumnya Tersangka Sudirman Menjelaskan Di dalam Persidangan Tersangka Sakatatal Sidang Anak Bahwa Dirinya Mendapatkan Pesan Singkat SMS Dari Tersangka Dhani DPO Yang Isinya Antara Lain Mengajak Untuk Menghabisi Anggota Geng Ekstesi Korban M Rizki Rudiana Almarhum Yang saya Pahami Kalimat Sedemikian Rupa Disusun Berdasarkan Hasil Pengolahan Informasi Oleh orang Yang mengetik Berkas Tersebut Tadi saya Katakan Kalau sudah Mengandalkan Pada Keterangan Ini rentan Terfragmentasi Terdistorsi Agar Kalimat Tersebut Bisa Diobjektifikasi Bisa Dibuktikan Serobjektif Maka Sudah Barang Tentu Di dalam Berkas Itu Harus Ada Bukti Komunikasi Elektronik Hasil Ekstraksi Otoritas Pernegakan Hukum Yaitu Polda Jabat Lalu saya cari Majelis Di berkas Itu Dimana gerangan Hasil Ekstraksi Itu berada Karena Kalau tidak Berarti Saya akan Skeptis Pada kalimat Tersebut Saya akan Sanksi Jangan-jangan Ini dengan Segala hormat Mungkin ada Penyidik Yang Santik Entah Salah ketik Nama Entah Salah ketik Kata kerja Dan seterusnya Karena mengandalkan Ingatan Peristiwa yang sudah berlangsung Sekian waktu sebelumnya Karena itu Saya coba Cari Hasil Ekstraksi Data Ini sesungguhnya Merupakan kerja IT Tetapi Sekiranya Ekstraksi Data itu Tersedia Maka Berdasarkan Pada kasus-kasus Lain Yang coba Saya Memberikan Perspektif Majelis Akan Bisa Saya Temukan Sesungguhnya Secara Konkret Komunikasinya Seperti Apa Kalimatnya Pada Jam Berapa Menit Jam Berapa Detik Jam Berapa Namun Sayang Majelis Terkait Kalimat Di halaman 65 Tersebut Yang Konon Merupakan Komunikasi Elektronik Di dalam Berkas Tidak Ada Hasil Ekstraksi Data Tersebut Sehingga Izinkan Saya Sekali lagi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Hanya Mencoba Konsequen Dengan Kazanah Ilmuwan Yang Saya Miliki Yang Sudah Barang Terbatas Bahwa Sepanjang Keterangan Disusun Dengan Mengandalkan Ada Interpretasi Dan Tidak Didukung Bukti Bukti Sientifik Maka Saya Memilih Untuk Tetap Sanksi Akan Keakuratan Kalimat Di halaman 65 Tersebut Pada Saat Sama Yang Sama Ketika Saya Mencari Dada Berkas Tentang Bukti Ekstraksi Data Saya Temukan Ada Bukti Ekstraksi Data Saya Tidak Tau Apakah Ibu Titin Masih Menyimpan Atau Tidak Bukti Ekstraksi Data Tersebut Boleh Saya Lihat Supaya Sekali lagi Majelis Saya Tidak Sedang Berbicara Tentang Objek Ekstraksi Datanya Tidak Ini Kalau Bicara Objek Ekstraksi Data Itu Ada Di IT Perkiraan Saya Ada Di IT Tapi Saya Mencoba Untuk Membaca Kondisi Psikologis Para Tersangka Dan Kondisi Psikologis Para Korban Komunikasi Mereka Via Gawai Yang Sudah Diekstraksi Oleh Otoritas Pernegakan Hukum Perkiraan Saya Oleh Kodajabat Perkiraan Tapi Tolong Saya Dikoreksi Sekiranya Saya Salah Kembali Halaman 65 Ketika Saya Membaca Konon SMS Tersebut Saya Cari Di Berkas Ini Saya Temukan Ada Satu Berkasih Dokumen Yang Sudulnya Terbaca Tersebut 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 tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menemukan adanya komunikasi yang isinya seperti itu dokumen terkait dengan ekstraksi data ini yang saya lihat adalah kebanyakan angka-angka tanpa memuat informasi tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit dan detik keberapa, itu tidak saya temukan nyaris tidak saya temukan, hanya sedikit sekali disini hanya sedikit sekali pun komunikasi yang konon ada di halaman 65 tidak saya temukan pada berkas ini atas dasar itu majelis saya mencoba konsekuensi saja dengan perspektif teoritis yang sejak awal saya kemukakan di ruang yang mulia ini ketika keterangan disampaikan diketik dan terus jadi seterusnya dengan mengandalkan pada daya ingat manusia yang tidak disertai dengan bukti-bukti saintifik maka izinkan saya untuk sanksi atas keakuratan informasi terkait di halaman 65 tersebut izinkan saya untuk sanksi demikian pula majelis tadi sebetulnya sudah saya sampaikan terkait dengan pertanyaan saudara penasihat hukum tentang waktu waktu ketika saksi Widi dan saksi Mega dikabarkan berkomunikasi dengan korban Amarumina di atas jam 22 Majelis kembali saya tetap taruh skeptisisme terhadap keterangan Widi dan Mega fair ya saya tidak diskriminatif saya tetap sanksi pada keakuratan informasi yang mereka berikan karena informasi disampaikan oleh Widi dan Mega berdasarkan daya ingat mereka agar kemudian keterangan Widi dan Mega bisa diobjektifikasi baik terkonfirmasi maupun terkoreksi maka saya kembali buka berkas di dalam ekstraksi data ini ada tidak bukti komunikasi elektronik itu sayang-ribu sayang saya tidak menemukan rincian disini yang memuat komunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Widi dan Mega saya pun bertanya-tanya kenapa kemudian hasil ekstraksi data ini tidak sekomprehensif seperti yang saya bayangkan bahwa saya bayangkan semestinya ada hasil ekstraksi komunikasi via gawai yang dilakukan oleh korban semestinya ada hasil ekstraksi terkait isi komunikasi antara anak sakatatal dengan pihak tadi yang disebut-sebut perkenakan pembunuhan itu saya tidak menurunkan dengan kata lain karena menurut saya ternyata ekstraksi data ini tidak utuh maka praktis lagi-lagi berkas ini tampaknya disusun dengan mengandalkan terutama sekali pada keterangan keterangan yang sekali lagi harus saya katakan dari sudut pandang psikologi forensik rentan mengalami fragmentasi dan distorsi adakah kemungkinan majelis bahwa ini merupakan sebuah ilustrasi nyata tentang temuan conviction integrity unit itu tadi yang seandainya dibuka secara butuh tidak hanya teknis ekstraksinya kalau teknis ekstraksi praktis saya tidak paham tapi yang saya butuhkan adalah informasi tentang siapa dengan siapa tentang apa pada jam menit detik keberapa kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka maka saya pikir saya cukup percaya diri untuk bisa membuat tafsiran psikologis baik itu para tersangka maupun terpidana maaf korban karena itu majelis sekiranya dengan segala tenat hati diizinkan memberikan usulan saya sungguh-sungguh berharap ekstraksi data yang serinci-rincinya yang memuat informasi tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik keberapa itu dibuka di ruang hukum sehingga proses penegakan hukum proses pengukapan fakta proses persidangan baik pada kasus ini maupun pada kasus-kasus lainnya tidak lagi terlalu mengandalkan pada keterangan tapi lebih mengandalkan pada bukti kerja saintifik demikian semoga bisa menjawab pertanyaan saudara penasihat hukum baik luar biasa penjelasannya itu memang menjadi bagian daripada PK kami tadi saya lanjutkan pertanyaan saudara ahli awalnya adalah kecelakaan tiba-tiba karena ayah korban ini adalah polisi bagian narkotika di pores kota kemudian saya gak tau gimana ceritanya sehingga lokus dalam perkaranya bertiga tempat karena awalnya kalau kecelakaan itu hanya di polsek talun kemudian dari keterangan BAP awal Rudiana mengaku menjelaskan siapa pelaku bahkan Rudiana bisa menentukan titik luka segala macam walaupun belum dilakukan otopsi kemudian dia bertemu aib dengan latar belakang begini-begini pernah diajukan pemukulan setelah itu seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba tiga hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama bagaimana sikap pendapat daripada ahli melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan kekerasan dengan upaya-upaya yang langkah kami untuk melakukan penjiwaan kembali untuk mengandungi kembali hukuman tersebut izin majelis saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu jadi saudara penasaran hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan itu tadi yang membuat serba salah artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh sedangkan pada saat pemeriksaan di propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan tidak ada dalam surat perintahan tapi dia melakukan kenapa gampang dibaca pelapornya adalah Rudiana kemudian Rudiana yang mengaku menangkap Rudiana yang mengaku mendatangi jadi artinya dengan dibebaskan yang satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini mohon pendapat dan ketajaman analisa dari ahli ada tiga kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasih hukum pertama penyampaian laporan palsu yang kedua seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil peningkatan hukum dan ketiga melakukan penyiksaan izin majelis ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana sebelumnya saya dengan segala format menganggap kalimat saya jangan dipotong dulu ya karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri menyusahkan institusi polri itu simpulan saya dulu tapi bahkan saya mengatakan begini sebagaimana dikatakan oleh saudara penasih hukum kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk kedua-duanya ditusuk tapi ternyata ditusuk berarti laporan palsu laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi polri silahkan dibaca menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi polri yang kedua kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merokestrasi pihak lain untuk melakukan penganian terhadap terperiksa itu pun melanggar kode etik profesi polri silahkan dibaca yang ketiga yang ketiga kalau terjadi konflik kepentingan pada satu sisi berstatus sebagai orang tua pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan ini pun melanggar kode etik profesi polri itu pandangan saya dulu tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di youtube Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil pergerakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi polri atas dasar itu dengan segala kenalan hati berbasis pada simpulan Mabes Polri hasil pemeriksaan propam dan ilwasu saya dengan kenalan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil polri demikian tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasih hukum seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya maka tadi sudah saya sampaikan membuat laporan palsu menyiksa terperiksa dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi polri maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiakan simpulan Mabes Polri Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan profan dan irwasum tidak melanggar etik apapun ya saya saya refer sebagai orang yang daif yang bisa salah telah berperasangka sekian banyak sebelumnya saya memilih untuk minta maaf daripada saya disumasi lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajikan permohonan maaf tapi ya Ali kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu itu tidak mencakup laporan siapa internal tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu kalau suatu saat kalau jadi berandaian kan saya tidak memiliki kemampuan kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana jadi begini kuasa pemohon disini saya sampaikan sedikit sebenarnya tadi sudah ada jawabannya sebenarnya ada dua jawaban kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi ahli minta maaf ya tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar berarti tidak minta maaf gitu maksudnya begitu kan jadi ada dua jawaban nah untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar seperti itu kan betul mbak Jelis apa yang Ibu Ketua Mbak Jelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya terima kasih saudara ahli tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan kemudian saya tidak investigasi siapa pun ya ini hasil wawancara kemudian dari beberapa tampil di acara media di Anews TV maupun TV One ya Anews terutama yang saya dengar itu kan bahwa berjelas-jelas dari mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan mengejar pengakuan 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 tersangka gitu nah dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Durdiana sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung bingung gitu karena ketika contoh nih para peradilan mereka membela pada kenyataannya emang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam nopum kita adalah big tip gitu nah disini yang maksud saya sebelum Ali minta maaf banyak pernyataan walaupun saya anggap itu saudara Ali ini majelis hanya menyindirlah kira-kira itu kalau benar menyindir Polri kalau benar dia gak salah tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan jangan di jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya kita kan gak tahu karena ahli ini memang gak tahu mana yang benar gitu kan makanya ada dua jawaban gitu jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir nanti jadi beritanya kemana-mana yang terpojok jadinya ahlinya padahal disini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian jadi jangan dipojokkan ahlinya ya gitu dilanjutkan pertanyaan disini majelis saya juga secara langsung harus menyampaikan sangkan saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di ruang yang mulia ini saya sudah diangkat sumpah majelis saya menyampaikan ya itu yang saya sampaikan kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir ya itu tafsiran beliau jadi disini ahli itu netral tidak ke kiri tidak ke kanan benar ahli netral kan nah sesuai sumpah mudah-mudahan ya sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian saudara ahli yang tadi saya akan konflik of interest dengan kepentingan sehingga dibiarkan gitu tadi saya berpikir bahwa saudara minta maaf kepada Rudiana tapi dengan perlindungan terhadap Rudiana saudara malah mengalihkan rasa kecewa itu terhadap institusi gitu itu pikiran saya makanya apakah ada tanda koma atau tetap mengatakan seperti tadi tapi itu kita biarkanlah berlalu maksud saya bagaimana pendapat ahli tentang Rudiana yang menjadi pahlawan tapi bingung karena ini kondisi kayak kita sebagai lawyer Rudiana kalau anakmu meninggal duban beratnya sedih banget terasa tapi coba dibalik bayangkan anak orang-orang yang gak salah itu dihukum bagaimana jika itu menimpa keluarga kita diperlakukan seperti itu karena dari motif aja yang akan saya pertanyaan berlanjut bisa gak pembunuhan yang terjadi ini meninggal dibunuh Vina atau diperkosa gara-gara ada tiga orang yang ditolak cintanya kira-kira tolong saudara menjelaskan ini pertimbangan hakim tercatat ini pertanyaannya bertingkat rumit untuk saya cerna di kepala saya terlebih setelah jam makan siang tiba setelah kadar gula menurun informasi tumpah ruang agak sulit saya cerna jadi saya memilih untuk bertanya balik majelis saudara penasihat hukum yang saya hormati jadi sebetulnya saudara ingin menanyakan hal ihwal terkait Ibtu Rudiana atau terkait dengan orang yang saudara anggap tidak bersalah namun di penjara seumur hidup atau terkait apa satu-satu saja pertama peran Rudiana karena peran peran apa ya dominan baik stop situ dulu saya jawab majelis tadi sudah saya sampaikan saya ini menganggap Ibtu Rudiana ya majelis sebagai personil penegakan hukum bukan sebagai orang tua korban kalau sebagai orang tua korban saya paham lah saya bisa rasakan kepedihan beliau yang ditinggal oleh darah daging dengan sedemikian rupa dan saya bersimpati dengan itu tapi saya ingin memberikan perspektif terkait dengan Ibtu Rudiana berarti sebagai personil Polri berdasarkan informasi yang saya simak di media saya sekali lagi mengimpulkan Ibtu Rudiana sebagai sosok personil penegakan hukum yang menjati masyarakat dan menyusahkan institusi Polri itu itu simpulan saya dulu kalau jangan dipotong dulu ya ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi sebenarnya alhasil majelis kalau begini majelis kalau kita baca kode etik profesi Polri disitu ada sejumlah mekanisme yang bisa mengubah seseorang yang berstatus sebagai pelanggar etik jadi misalnya seorang personil Polri hari ini sudah disimpulkan melanggar etik tapi lewat mekanisme-mekanisme etik berikutnya ada di dalam kode etik itu bisa saja statusnya berubah karena itu per detik ini saya tidak punya acuan berpikir yang lain kecuali simpulan dari Mabus Polri bahwa Ibtu Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik karena saya tidak punya pilihan maka saya anggap saya harus saya harus menganggap Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak membuat laporan palsu saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak melakukan penyiksaan baik dengan tangannya sendiri maupun mengorkestrasi pihak lain dan saya harus tidak boleh lagi memandang Ibtu Rudiana kehilangan objektifitas mengacu pada simpulan Mabus Polri maaf yang mulia saudara ahli saya senang menjawabannya saudara ahli tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada ahli pernyataan maaf saudara ahli dan kesimpulan Mabus Polri sangat melukai dan membuat kriyan kami sakatata yang mengalami penyiksaan dan mengalami hal tersebut agak terluka kira-kira seperti itu tapi sekiranya itu hanya pendapat masih menyindir mungkin saya pikir mungkin lebih jauh dari itu tapi agak agak aneh aja kami karena yang kami perjuangkan saks-saks ini adalah menguji kembali bahwa bukti mereka ada penyiksaan itu tapi masalah itu internal ya jadi diluruskan ini kan pendapat dari ahli sendiri itu pendapat dari kuasa hukum sendiri jadi tidak bisa kita paksakan isi kepala orang sama dengan isi kepala kita itu pendapat dari ahli yang mengalami sendiri apa yang dialami sendiri apa yang dipikir sendiri seperti itu kan jadi bukan berarti melukai atau bagaimana ini untuk dirinya sendiri untuk diri si ahli sendiri kembalilah itu pertanyaan yang berdasarkan keahlian dari ahli silahkan lanjut yang kedua tadi yang kedua tentang apa sebesar-besar maaf saya lupa saya fokusnya tadi tentang kan pertama coba saya kembali bahwa peran dominan daripada daripada ayah Eki kedua pembiaran yang dibiarkan oleh Polri tidak melakukan satu berbeda dengan kasus Sambo dulu kalau kasus Sambo itu kan aktif ketika dia mengaku ini harusnya kan Polri ini kan aktif makanya saya butuhkan pendapat ahli dengan berbagai pengalaman sehingga bagaimana sikap Polri karena dalam keterangan itu saudara dengan menjelaskan bahwa kalau di Amerika itu kalau di sini kita lihat kayaknya kita sebagai lawyer mencari membuktikan padahal bukti contohnya nih hasil olah TKP itu ada di Polsek kalau Pak Jaksa minta ke polisian nunjukin ke Majelis Hakim Parhat ini nofong kamu kurang sebenarnya ini selesai ini persoalan nah tapi itu kan tidak terjadi bahkan lagi kayak membuat teka-teki kepada kami sebagai pengacara yang tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau bukti yang ada pada tahun 2016 selalu sehingga Jaksa-Jaksa yang hadir pada hari ini juga tetap kekel tapi setelah berganti seragam saya lihat agak berubah udah mulai rasa empatinya udah ada ini udah terasa begitu juga Ibu Hakim mungkin di Bandung ada Hakim Eman tapi di sini ada Hakim Eman Sipasi tiga-tiganya perempuan kami harga Ibu Hakim nah jadi kita minta kepada ahli untuk sesuai dengan keahliannya menjelaskan sehingga siapa tahu bisa didengar oleh Polri sehingga bisa turun tim sebelah berjalan ini kemudian mengeksaminasi ataupun memeriksa kembali dan menghadirkan dan meluruskan karena catatannya para ahli yang ngomong kiri kanan di luar seolah-olah Farhat Abbas dan tim Krisna Murti Butitin ingin mengalihkan pembunuhan berencana dan pemerkosaan ini ke arah lulintas seolah-olah tidak nyambung padahal dalam pembuktian memang ada proses itu dan ada kesimpulan daripada polisi lalu lintas yang melakukan oleh TKP kalaupun hakim merubah kejadian ini menjadi lalu lintas bukan sesuatu yang direkayasa atau imajinasi kami tapi berdasarkan penyidikan yang terlalu oleh Polida Jawa Barat dengan dua LP yang pertama kejahatan lalu lintas dan yang kedua kejahatan pembunuhan berencana kita juga gak punya LP lalu lintasnya disembunyikan kemana karena hakim menganggap saat ini perlindungan pasif tapi untuk mengunggap kebenaran materi itu bagaimana caranya saya sampaikan kepada Ibu Majelis bahwa Ibu sekarang menjadi sorotan ya kalau Ibu menangkutan satu terobosan boleh mengundang Kapolres dan mengadakan polisi-polisi yang hadir yang saat ini kita kirim surat tidak akhirnya juga saat ini sudah dikirim suratnya pertanyaan ke ahlinya apa? pertanyaan ke ahlinya apakah kondisi seperti ini layak untuk perbaikan polri atau untuk keadilan disakitkan? ini berdasarkan keahlian ya? betul mudah-mudahan saya bisa jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui Majelis kan saya bisa bertanggungjawabkan dari sisi ketersediaan data untuk begitu begini Majelis saya ingin ulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya menangkap kesan setelah membaca berkas saya menangkap kesan bahwa proses pengkapan peristiwa Cirebon 2016 itu sebagaimana yang tercermin di dalam berkas yang saya baca ini adalah boleh jadi merupakan contoh proses pengkapan kasus pengkapan fakta peringgakan hukum bahkan mungkin proses persidangan yang terlalu mengandalkan pada keterangan false confession menjadi terbuka kemungkinannya itu satu hal mudah-mudahan bisa dicatat yang kedua tadi saya sempat menyampaikan kepada Majelis tentang bagaimana saya secara sungguh-sungguh mencoba memahami peristiwa tahun 2016 dengan mencermati halaman demi halaman yang ada di dalam berkas termasuk saya mencoba berinisiatif mencari ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik baik itu komunikasi elektronik para tersangka terdakwa sekarang terpidana dan juga bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya pada gawai kedua korban saya tidak untuk saya tidak berbicara tentang aspek atau sisi IT-nya saya mencari bukti komunikasinya substansinya siapa dengan siapa tentang apa pada jam menit detik keberapa ternyata yang saya cari ini tidak ada false confession dan yang kedua ketidaktersediaan data dalam berkas hukum secara kebetulan majelis terbesit di hati saya karena saya pernah membaca referensi terbesit di hati saya yang tentu saja bisa diuji majelis kenapa kesannya ada kesamaan antara kasus ini pengukapannya dengan temuan conviction integrity unit bahwa terjadinya salah pemidanaan terhadap terdakwa dominan disebabkan oleh false conviction keterangan palsu mengandalkan keterangan amat sangat hebat keterangan sementara bukti sentifiknya minim dan yang kedua bukti-bukti yang berdasarkan studi conviction integrity unit disembunyikan oleh otoritas penegakan hukum sendiri yang padahal kalau itu dibuka bisa meringankan diri terdakwa ini pemikiran saya setelah membaca berkas dan membenchmarkkannya ke referensi yang pernah saya baca majelis tetapi saya tidak memiliki kemampuan apalagi kewenangan untuk melakukan validasi melakukan objektifikasi terhadap apa yang saya simpulkan tersebut karena itu rekomendasi saya bukan rekomendasi usulan usulan saya dengan segala hormat pajelis ini sebetulnya sudah saya sampaikan secara terbuka di berbagai macam forum saya dengan segala kerendahan hati mengusulkan kepada Mabes Polri untuk membentuk tim khusus semacam conviction integrity unit itu tadi untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu menemukan kembali mengecek ulang kerja-kerja saintifik Polda Jabar pada tahun 2016 itu saran saya dan ternyata majelis secara kebetulan beberapa pekan setelah saya menyampaikan pandangan saya ini secara kebetulan Kapolri lewat Wakapolri menyampaikan testimoni yang sekaligus saya tafsirkan sebagai otokritik bahwa Kapolri menyimpulkan kerja Polda Jabar pada kasus Cirebon tahun 2016 tidak memadai dari sisi bukti saintifik terkonfirmasi secara tidak langsung majelis yang menjadi pandangan saya bahwa inilah barangkali sebuah contoh pengkapan kasus pengkapan fakta penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan dan mengesampingkan bukti-bukti saintifik mudah-mudahan cukup jelas siap terima kasih saudara Ali sangat luar biasa sekali kesimpulannya ini intinya selamatkan tersentuh di Hakim dan di Mahkamah Abung nanti terima kasih yang mulia cukup dari kami terima kasih terima kasih yang mulia atas kesempatannya izin saudara Ali Pak ini salam hormat dari saya karena beliau ini salah satu orang yang saya kagumi salah satu ahli forensik pertama di Indonesia tapi berkaitan dengan kasus ini saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal Pak dan mungkin mohon izin juga nanti untuk dibatasi sesuai dengan koridor keahlian yang Bapak miliki yang pertama ketika Bapak tadi menyatakan bahwa bukti saintifik tidak memadai dalam penanganan perkara ini seperti itu kemudian bahwa pihak pemohon juga menyatakan bahwa ini ada apa namanya kejadian kecelakaan lalu lintas jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat ahli dalam hal ini ketika ada mungkin dari sedikit bukti saintifik tapi ada itu ada bukti saintifik visum yang dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi sehingga memang pada awalnya ini kecelakaan lalu lintas tetapi karena adanya bukti visum tersebut dan dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi pada saat ada di lokasi kejadian kemudian merubah semua kejadian ini menjadi kejadian pembunuhan tetapi saya ingin batasi kita tidak berbicara siapa tetapi peristiwanya saya izin menganggapi majelis pertama saya juga mengaturkan terima kasih kepada tim jasa perutumu senang bisa bertemu bapak dan ibu sekalian semoga saya juga bisa belajar banyak dari bapak ibu lewat persidangan ini pertanyaan saudara jaksa penuntut umum terus terang mengingatkan saya pada sebuah diskusi dalam sebuah forum media yang disitu dihadiri oleh saya dan antara lain salah satunya yang saya hormati adalah bapak kadif humas mobus polri bapak kadif humas mobus polri dengan segala hormat saya saya menghormati pak kadif humas juga tentu saja menghormati mobus polri saya ingat beliau menggunakan kosa kata pembunuhan sebagai sebuah singkulan tentang peristiwa Cirebon 2016 pembunuhan saya harus tandaskan betul majelis sekiranya ini merupakan memang merupakan pembunuhan tentu saya berharap otoritas penegakan hukum bisa menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya sekiranya memang terjadi pembunuhan dan perkosaan masal terhadap perubahan namun saya sampaikan pada saat itu majelis dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jasa penuntut umum yang saya hormati sepanjang berkas yang bisa saya baca saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua perubahan tentang isi visum erepertum rinciannya itu bukan berada di khazanah psikologi forensik karena itu saya hanya berfokus pada istilah kematian tidak wajar yang saya baca majelis di dalam berkas istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian sekolah forensik kematian manusia bisa disebabkan oleh empat hal N-A-S-H izin majelis saya saya eja kembali apabila dibutuhkan majelis N-A-S-H ini saya sedang mencoba menyampaikan kepada majelis tentang penyebab kematian manusia N natural artinya seseorang meninggal akibat penyebab alami misalnya sakit keras yang tak kunjung bisa diobati atau usia lansia itu contoh kematian akibat N natural kematian akibat faktor natural ini yang saya pahami sebagai kematian yang wajar tiga selebihnya saya pahami sebagai kematian yang tidak wajar yaitu A-S-H mulai dari A accident A-C-C I-D-E-N-T kecelakaan itu kematian tidak wajar berikutnya suicide S-U-I-C-I-D-E maaf bunuh diri dan yang ketiga adalah homicide H-O-M-I-C-I-D-E kematian akibat perbuatan orang lain saya tidak menggunakan istilah pembunuhan karena belum tentu perbuatan orang lain itu berupa pembunuhan tetapi homicide adalah kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain saya ulangi majelis N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar sementara accident suicide dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar saya sampaikan di hadapan yang saya hormati Pak Kadir Pumas dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jasa penuntut umum sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar namun kematian tidak wajar itu apakah serta merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan belum tentu majelis karena sekali lagi yang saya pahami ada tiga jenis kematian tidak wajar yaitu kematian akibat kecap kematian akibat maaf bunuh diri dan kematian akibat orang lain sampai disitu saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan sampai disitu jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan saya bertanya kematian tidak wajar itu apakah merupakan pembunuhan bukan pembunuhan apakah akibat perbuatan orang lain apakah bunuh diri atau apakah akibat kecelakaan demikian sudah mudah-mudahan bisa dipahami mungkin mengandalkan sedikit tadi tadi sudah disampaikan seperti itu penyebabnya kematian tidak wajar ada tiga nah saya ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana terkait tiga penyebab kematian ini yang penyebab kematian tidak wajar apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau apa ya pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam hatian secara secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu baik Majelis urut-urutan berpikir saya Majelis adalah saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal bersidangan ini saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun entah itu psikologi entah itu kedokteran apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi penggapan sebuah kasus saya tidak memiliki kompetensi kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai keacubat kecelakaan atau kebunuh diri atau keacubat perbuatan orang lain untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi majelis mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan begitu majelis nah dari satu keterangan ke keterangan lain apalagi tambah adanya penangkapan terhadap pegistiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede tambah lagi testimoni dari anak sakatatal dan ini catatan yang menurut saya landmark bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus satu kritik bahwa kerja koda jabar pada tahun 2016 dalam ungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam bekas tersebut ini pandangan umum saya ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi plus pencabutan dan seluruh yang tadi saya sampaikan sayang beribu sayang pada saat yang sama di bekas yang sama saya tidak menemukan adanya bukti bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri ataukah kecelakaan ataukah akibat perbuatan orang lain inilah sekali lagi yang saya katakan majelis ringkasnya sebuah proses penegakan hukum pengukapan kasus yang terindikasi paling tidak demikian terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomor sekiankan bukti saintifik termasuk yang terpenting menurut saya sesuai dengan keterbatasan yang saya punya saya mencari bukan mencari saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum bahkan mungkin majelis yang mulia bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik via galway yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Fina dan almarhum Aiki kalau kalau bukti komunikasi rinci itu ada siapa dengan siapa tentang apa pada jam menit detik keberapa itu tersedia mudah-mudahan kontribusi psikologi forensik akan lebih signifikan terus lepas siapapun ahli yang dihadirkan di ruang yang mulia ini baik terima kasih saya lanjutkan yang terhormat ahli saya cukup menimak atas keterangan dan pendapat ahli yang menurut saya memang perlu membuka hati dan pikiran bersama-sama untuk penegakan hukum yang lebih baik sehingga izinkan saya perkenankan saya untuk mengetahui supaya teman-teman atau saya bisa menjadi psikologi forensik saya harus bersekolah dimana kemudian sertifikasi apa yang harus saya miliki izin baru saya tanya kan baik izin maju saya perlu maju atau duduk saya maju terima kasih terima kasih terima kasih berarti secara internasional harus menempuh jenjang S2 seperti itu ahli yang saya pahami demikian baik terima kasih izinkan saya yang awam terhadap ilmu psikologi forensik ini untuk saudara jelaskan dimana batasan psikologi forensik dengan psikologi karena selama ini yang saya pahami adalah ilmu psikologi izin baik ini pertanyaan yang menurut saya semestinya diajukan paling awal terima kasih terima kasih bahkan sejujurnya saya katakan saya menaruh rasa hormat karena sepatutnya pertanyaan ini diajukan oleh kerasa hukum pihak yang mendatangkan saya tapi terima kasih saya mulai dari pemaknaan psikologi terlebih dahulu majelis sudah barang tentu banyak ilmuwan banyak pula definisi yang mereka telurkan terkait dengan apa itu psikologi dan apa itu psikologi forensik tetapi saya menganut saya mengacu pada definisi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia memang dalam penelitian psikologi juga ada mazhab tertentu yang menggunakan binatang belajar tentang perilaku dan proses mental kera belajar tentang perilaku dan proses mental burung ajar tentang tingkah laku dan proses mental anjing tikus kucing dan segala macam tapi simpulan yang mereka peroleh digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia ini mengundang perdebatan etis kenapa yang dikeliti binatang tapi diterapkan untuk manusia tapi jelas sekali lagi yang dipelajari adalah manusia dimensi apa yang dipelajari psikologi pada dimensi perilaku dan proses mentalnya psikologi apakah cukup dimahami sebelum saya lanjut cukup untuk digunakan tadi psikologi forensik oh ya siap baik psikologi forensik majulis sekali lagi banyak ilmuwan banyak definisi saya memahami psikologi forensik sebagai psikologi diranah hukum ini yang saya sampaikan setiap kali saya mengisi materi psikologi persidangan di pusdiklat makam agung psikologi forensik diterjemahkan secara bebas adalah psikologi hukum maknanya adalah psikologi forensik mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia diranah hukum siapa gerangan manusia itu kalau dalam konteks pidana maka manusia yang dikaji perilaku dan proses mentalnya dipidana adalah pelaku korban saksi dan personil penegakan hukum itu sendiri baik itu polisi baik itu jaksa baik itu yang mulia hakim baik itu advokat nah psikologi forensik alias psikologi hukum ini tidak berada pada posisi setara antara psikologi dan hukum tidak berada pada posisi setara saya dengan segala rendah hati memposisikan psikologi forensik sebagai psikologi yang menghamba ke hukum psikologi yang mendukung kerja hukum psikologi yang menjadi supporting unit yang menjadi backup system bagi hukum jadi betul-betul seperti posisi duduk saya ini saya berada pada posisi lebih rendah daripada hukum kenapa karena posisi psikologi dalam psikologi forensik adalah menjadi backup system mendukung membantu dalam kurung menghamba hukum semoga bisa dipahami baik terima kasih sebelum saya masuk ke pokok pikirannya izinkan saya juga bertanya karena berkas perkara ini yang diaduk MPK ini berasal dari beban pembuktian yang sebelumnya memang dibebankan kepada penyidik jaksa nah disitu secara psikologi memang jaksa berdasarkan alat bukti yang ada walaupun tidak secara saintifik sebagaimana yang berlaku adalah pasal 184 berhasil membuktikan ataupun telah terbukti baik di putusan pertama kemudian banding dan kasasi telah terbukti secara demikian dan mungkin tadi sudah disampaikan ahli telah membaca saya ingin bertanya ini terkait dengan psikologi forensik karena tadi mempelajari mental dan manusia bahwa di Indonesia ini memang yang berlaku adalah asas peradugan tak bersalah atau presumption of nonsense tapi secara psikologi apakah bisa dijelaskan bahwa kami juga memiliki psikologi presumption of guilty walaupun itu sebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan tapi secara psikologi forensik kami memang sebagaimana masyarakat mempercayakan hukum kepada negara kami wajib menjalankan hal tersebut untuk bisa saudara sampaikan secara psikologi forensik sebelum saya memberikan jawaban majelis saya mohon izin pengertian dan pemakluman dari majelis bahwa hal berikut ini yang akan saya sampaikan adalah persis dengan yang saya sampaikan di pusdiklat makam agung dalam pendidikan cakib begini majelis tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap hukum dan otoritas penegakan hukum termasuk otoritas makam agung saya mengajak peserta pendidikan untuk berdiskusi tentang seberapa jauh sesungguhnya psikologi teryakinkan oleh asumsi bahwa personil penegakan hukum termasuk hakim masuk ke dalam ruang sidang dengan 100% asumsi praduga tak bersalah demikian majelis saya lagi tetap dengan minyuk rasa hormat saya dengan latar keilmuan yang saya punya jelas punya keterbatasan tidak sungguh-sungguh teryakinkan oleh asumsi itu mengapa karena yang saya pahami majelis tolong saya dikoreksi karena saya keliru ketika majelis masuk ke ruang sidang atau ketika persidangan ini mulai berlangsung berkas pertama yang dibuka adalah berkas dari satu pihak yaitu berkas yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum kebal ada bukti saintifik ada keterangan dan selanjutnya lengkap panjang beratus-ratus orang manusia keberadaan berkas dari satu pihak itu saja potensial menggeser posisi persidangan ini dari bandul di tengah yaitu asumsi pradugata bersalah menjadi asumsi bersalah karena sejak 0 km persidangan ini berlangsung maksud saya persidangan bukan hanya ini majelis tapi secara umum ketika persidangan itu berlangsung sejak awal sejak 0 km proses framing proses terbentuknya pemikiran di dalam ruang sidang ini adalah pemikiran sebagaimana dikonstrusikan oleh jaksa penutup umum itu artinya alih-alih berada pada posisi netral asumsi praduga tak bersalah secara manusia dari sudut pandang sekolah forensik saya lebih teryakinkan bahwa bandul itu bergerak berada di satu sisi yaitu sisi jaksa penutup umum dengan demikian bisa kita bayangkan saya membayangkan betapa beratnya beban pihak di seberang jaksa penutup umum karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing jaksa sudah melakukan framing penasihat hukum harus melakukan deframing itu susahnya luar biasa menurut saya karena sekali lagi berkas yang mereka sodorkan baru belakangan muncul sementara hakim maaf sementara ruang sidang ini bandulnya sudah tidak lagi berada di titik 0 tidak lagi berada pada titik netral tidak lagi berada pada asumsi praduga tak bersalah tapi dengan framing dari jaksa penutup umum sudah berada di kutub asumsi praduga bersalah barangkali dengan segala kendaraan hati majelis apa yang saya sampaikan ini terdengar tidak begitu menyenangkan oleh karena itu saya tetap meminta maaf sekiranya perspektif saya ini dipandang merendahkan atau dipandang berlebihan tapi sejujurnya itulah salah satu poin diskusi yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi tentang psikologi persidangan di pusita baik terima kasih kemudian atas hal tersebut saya akan masuk ke pokok perkara dalam psikologi forensik ilmu keilmu psikologi forensik untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid instrumen instrumen apa saja yang harus di berkaca dalam kasus ini karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong 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 nah maksud saya secara valid seorang psikologi forensik ketika memberikan ketan yang valid dia itu membutuhkan apa misalnya kami sedikan berkas perkara alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit itu pertanyaan saya baik sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis saya berada pada posisi skeptis pada keterangan oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai barulah kemungkinan posisi saya penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai makanya saya harus konsekuen dengan hazanah pemikiran yang saya punya bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum pengelapan fakta proses persidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan kalau saya tadi itu majelis terkait sperma sebenarnya saya ingin mendapatkan profil dengan segala hormat apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful saudara jaksa coba disimak dulu simak dulu simak dulu simak dulu pertama terkait dengan sperma saya tidak membutuhkan sperma nya karena itu urusan kedokteran forensik tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil profil kedua korban sekiranya tersedia akan mengarahkan kita pada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual satu yang dua sama untuk membaca perilaku dan proses mental saya membutuhkan adanya bukti rinci komunikasi elektronik atau bukti ekstraksi data sekinci-rincinya tentang siapa dengan siapa berkaitan tentang apa jam, menit, detik berapa untuk apa begini majelis tadi saya belum sempat elaborasi kenapa saya sangat membutuhkan bukti ini majelis yang saya pahami kasus Sirebon 2016 itu disebut sebagai kasus pembunuhan berencana kalau itu merupakan pembunuhan berencana saya yakin betul apalagi karena dilakukan secara berkelompok saya yakin betul di gawai para tersangka semestinya tersedia pesan-pesan satu sama lain yang mereka pertukarkan terkait dengan rencana perkosaan atau rencana pembunuhan tersebut sehingga ketika gawai para tersangka dibuka akan bisa ditemukan sesungguhnya ada atau tidak komunikasi antar tersangka yang mengindikasikan inilah segerombolan manusia yang merencanakan pembunuhan ada atau tidak itu akan terbaca dari komunikasi mereka apalagi pada jam-jam menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai peristiwa pembunuhan itu berlangsung bukti komunikasi elektronik serupa dengan sering-seringnya juga saya butuhkan datang dari gawai kedua korban untuk apa untuk menangkap indikasi apakah pada malam itu mereka merasakan ketakutan kecemasan kepanikan mencari bantuan mencari pertolongan dan seterusnya dan seterusnya yang mengindikasikan bahwa mereka memang menjadi target penganiayaan pembunuhan dan perkosaan itu adakah pihak-pihak yang mereka coba hubungi untuk mencari pertolongan itu nah ini majelis sekiranya bukti komunikasi elektronik dua pihak tersebut yaitu para tersangka dan kedua korban diungkap atau dibawa ke ruang yang mulia ini mudah-mudahan arah kita untuk menarik simpulan tentang periswa Cirebon 2016 akan lebih terukur akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang semata mengandalkan para keterangan demikian baik terima kasih saya juga akan melanjutkan lagi pertanyaan saya tadi juga digelaskan terkait dengan tiga keterangan palsu yang diberikan ya kalau saya sependek sepengah tahun yang saya terima tadi itu voluntary false convention course dan internalized dan saudara ahli tadi menyampaikan dari pandangan bahwa ini karena peniksaan karena ini sehingga keterangan palsu bisa diberikan sekarang saya akan bertanya seperti ini apakah atas keterangan sakatatal yang sebelumnya telah terbukti di dalam persidangan di PNPT ya PP maupun Mahkamah Agung karena adanya pihak-pihak lain berdasarkan teori saudara tadi dia bisa merubah keterangannya yang awalnya dia menyatakan memang ikut dalam atau bersama-sama yang tak bukti ikut bersama-sama melakukan pembunuhan mengerencana sekalipun geradasinya memang sudah dipentukan sebagaimana putusan itu bisa berubah menggunakan teori saudara tadi karena adanya tekanan-tekanan atau disikan-disikan dari luar seperti itu yang mulia izin ya mulia ini tempat yang di luar tidak perlu seperti itu yang mulia sebentar ya mulia saya mengingatkan kepada yang mulia ini sudah katanya kemarin sepanjang merespon saudara seberanggung karena pertanyaannya terkait dengan kemungkinan maka jawaban saya ya mungkin-mungkin saja ketika kita bicara kemungkinan semua ibu pengetahuan saya yakin bekerja berdasarkan prinsip probabilitas prinsip kemungkinan jadi saat sudah pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya kemungkinan itu ada terima kasih cukup yang mulia cukup ya dari kuasa pemohon cukup dari termohon juga cukup cukup terima kasih untuk ahli sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kami semua ya penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran ROSI Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nilu ikuti semuanya bersama Kompas TV